Ya, pemirsa setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Fik Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita terhubung dengan analis PT Didimax berjangka, Sri Mulyati. Selamat pagi, Mbak Sri. Pagi, Mas Rudy. Ya, Mbak Sri, ini kan harga emas mendekati level 1.800 lagi. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Oke, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait harga emas masih kulit kembus ke 2.000.000 per troy ons. Pautor kenaikan inflasi atau reflasi masih menjadi tema utama yang mendorong tren bulis pasar emas. Sentimen inflasi masih sangat dominan di pasar emas, namun apabila sentimen ini mulai kehilangan momentum, maka harga emas bisa jatuh dalam waktu yang singkat. Investors harus lebih fokus pada suku bunga real, bukan nominal. Pasalnya, dengan kenaikan inflasi, maka suku bunga real masih negatif. Bayangkan saja, dengan inflasi 4,2% bulan April di Amerika Serikat, maka imbal hasil liit real utang pemerintah Amerika Serikat bertenang 10 tahun menjadi minus 2% lebih. Memang jika melihat nominalnya yield terus merangkak naik, apabila melihat permintaan untuk investasi adanya inflow sebesar 100 ton emas diperkirakan oleh bank asal Perancis bisa mendorong harga emas ke 20 USD per troy ons. Lalu bagaimana dengan peluang emas bisa kembali ke level 2000 tahun ini? Oke, untuk peluang emas itu sebenarnya melihat apabila permintaan untuk investasi adanya inflow sebesar 100 ton emas diperkirakan oleh bank asal Perancis bisa mendorong harga emas untuk ke 20 USD per troy ons. Nah, saran Anda sendiri untuk investor terkait emas seperti apa? Oke, untuk seperti biasa kita harus memperhatikan dalam beberapa aspek. Tampaknya gold bergerak dalam kenaikan ringan sejak awal sesi kemarin yang mengindikasikan ada minat kecil pada emas di tengah kekhawatiran pasar pada sentimen baru untuk dolar Amerika Serikat. Sehingga prospek dari selera risiko kemungkinan adalah fokus dari pasar safe haven ini. Hari ini fokuskan analisa pada reaksi harga terhadap sekitaran level-level yang telah dipetakan untuk membantu proses konfirmasi tetap terhadap memuas padai sentimen terbaru seputaran dolar Amerika Serikat dan selera risiko. Jadi harus tetap objektif. Nah, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan kemudian sekarang ada pemberlakuan PPKM darurat. Ini bagaimana terhadap emas? Apakah justru membuat harga emas menguat? Oke, ada beberapa sentimen juga selain pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia yang menyebabkan harga emas antar melanjutkan tren kenaikannya. Ada faktor lagi juga menyebabkan emas berjangka naik. Salah satunya karena investor bereaksi terhadap penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat merilis pada hari Jumat laporan pengajian mempertanian bulanan menunjukkan ekonomi Amerika Serikat menambahkan 850 ribu pekerja baru pada bulan Juni. Lebih baik dari yang diharapkan. Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 5,9 persen di bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari 5,8 persen pada bulan Mei. Itu juga faktor penting terkait kenaikan harga emas. Nah, kalau kita bicara soal CPO sekarang terus melemah setelah rally panjang, bagaimana pergerakan untuk CPO hari ini? Oke, harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO turun lagi pada perdagangan pagi ini. Sepertinya investor mulai gatal mencairkan cuan karena harga naik tajam selama sepekan terakhir. Pada Senin 5 Juli 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, harga CPO di bursa Malaysia tercatat Rp3.749 per ton. Turun 1,06 persen dibandingkan posisi akhir pekan lalu. Apakah kemudian pelemahannya ini karena memang sudah terlalu tajam naiknya atau justru ada sentimen lain? Anda lihat. Ada beberapa sentimen lain juga terhadap penurunan harga CPO disebabkan oleh persepsi akan kelebihan pasokan. Super returns menunjukkan stok CPO Malaysia pada akhir Juni 2021 sebanyak 1,69 juta ton. Naik 7,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara produksi bulan lalu diperkirakan sebanyak 1,6 juta ton, naik 7 persen. Kemudian ekspor diperkirakan mencapai 1,39 juta ton, melalui 10 persen. Oke, lalu kondisi peleman ini apakah bisa dimanfaatkan untuk beli? Oke. Apakah kemudian kondisi peleman... Untuk produk-produk... Ya, silakan Mbak Sri. Oke. Oke, produk-produk perkebunan unggulan Indonesia seperti kopi dan kakao disebut masih berpeluang, tumbuh seiring dimulainya masa pemulihan ekonomi di berbagai negara. Sebagai salah satu produk pangan konsumsi pada dua komoditas ini pun cenderung masih terjaga. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan pemerintah akan terus memfasilitasi akses pasar bagi ekspor stir yang ingin memanfaatkan peluang pemulihan tersebut. Termasuk dalam hal pemulihan standar dan sertifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pembeli di negara tujuan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS memperlihatkan bahwa ekspor kopi, teh, dan rempah mengalami pertumbuhan 6,29 persen sepanjang 2020 dibandingkan dengan 2019 dengan nilai mencapai 1,48 miliar USD. Ekspor kakao olahan Indonesia pun naik menjadi 1,16 miliar USD pada periode yang sama. Baik, terima kasih Mbak Sri atas informasinya Pemirsa PT Didimax Berjangka Sri Mulyati.